Intro Ya balik lagi di Kopi Viral Ya masih bersama dengan ada Kalina, ada Vicky yang harusnya menikah Marin gitu ya tapi kemudian harus dibatalkan Dan mereka akhirnya menyebutkan alasan pembatalan rencana pernikahannya adalah Karena KUA nya tidak memberikan izin untuk menikah Ini sudah hadir Bapak Haji Silahuddin, Kepala KUA Kecamatan Gunung Putri disini Pak Selamat pagi, betul Bapak tidak memberikan izin mereka menikah? Baik, perlu dijelaskan memang bukan untuk menolak apa, tidak mengizinkan Tetapi secara administrasi yang diatur oleh aturan yang berlaku di kita itu memang belum lengkap Jadi ada berkas yang belum dilengkapi dari pasangan? Betul Berkas apa Pak? Jadi saya sedikit cerita Ketika hari Selasa itu melalui kuasa Mbak Kalina dengan Mas Vicky Kami bertemu dengan event organisernya Kemudian secara berkas seluruhnya sudah lengkap sesungguhnya Nah ketika kita mengadakan pemeriksaan berkas Ada satu hal yang menjadi sebuah pertanyaan yang memang harus kita periksa Yaitu tentang posisi wali nikah Ini berkas-berkas yang sudah ada semua Pengantin laki, calon pengantin laki sudah kita periksa Kemudian calon mempelai perempuan sudah kita periksa lengkap Data semua lengkap pendukungnya Ketika kami tanyakan nanti yang hadir wali nikahnya siapa Memang ada bukan miss Tetapi yang harus kita perjelas yaitu Posisi orang tua dari Mbak Kalina karena masih ada Maka harus menjadi wali nikah atau hadir ketika pernikahan tersebut Pertanyaan yang akan muncul adalah Kalina sudah pernah menjalani pernikahan sebelumnya Statusnya adalah bukan kembali sebagai single Tapi sudah pernah menikah Bukannya kalau sudah single itu berarti tidak perlu ada persetujuan atau wali nikah Baik, ini yang jadi salah pemahaman di tengah masyarakat kita Ada yang mengatakan bahwasannya orang yang sudah pernah menikah tidak perlu dengan wali Padahal dasar kita dalam pencatatan pernikahan Yang pertama undang-undang nomor 1 tahun 1974 Kemudian di kompilasi hukum Islam Dan PMA yang terakhir itu PMA 20 tahun 2019 Di sana jelas yang namanya pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya Nah salah satu rukun nikah yang lima itu Yang pertama adanya mempelai laki-laki Kemudian perempuan Dan ada wali nikah Rukun yang keempat dua orang saksi dan ijab kubur Nah artinya setiap yang mau menikah dan tercatat dalam lembaran negara Maka harus memenuhi syarat dan rukun tersebut Harus hadir secara in person atau bisa melalui syarat atau bagaimana Pak? Wali nikah sesuai dengan di PMA 20 tahun 2019 itu Wali nikah jika memang tidak hadir dikarenakan sesuatu hal Maka dia bisa memberikan taukil wali namanya Taukil wali bukitabah dengan surat atau form yang sudah kami sediakan Artinya dia mengizinkan Walinya mengizinkan untuk berpindah Apa? Diwakilkan Menjadi wali Walinya oleh petugas ataupun orang yang ditunjuk Oke Pak jadi ini sekaligus juga menegaskan Bahwa Tadi kan banyak masyarakat nih yang bingung Kenapa Kalina sama Vicky dadakan sekali tiba-tiba membatalkan pernikahan Bahwa memang betul ada sesuatu yang belum menjadi persyaratan Yang belum dipenuhi Dan KUA sendiri dengan jelas bahwa memang tidak bisa menikahkan mereka Dan dari pihak cara mempelai laki-laki mas Vicky pun Tidak mau tanpa restu dari orang tua Walaupun mohon maaf Kalina statusnya sudah pernah menikah Gitu betul ya Pak ya Itu dibenarkan ya Pak ya Tapi yang jelas di dalam hukum agama Islam Memang mau itu janda Mau itu perawan Kalau menikah tetap Kalau selagi orang tua laki-laki itu masih ada Masih hidup Tetap diwajibkan untuk menjadi wali Benar begitu ya Pak Dan ini harus dari awal diketahui Kemudian ketika mendaftarkan Itu harus sudah disertakan Harus sudah disertakan Jika belum ada diberi waktu lagi Berapa lama Pak? Sampai hari Jadi kalau di PMA tersebut Pendaftaran dilakukan 10 hari kerja sebelum hari H Tetapi bisa di luar itu Kalau memang mendapatkan Surat dispensasi dari kecamatan setempat Artinya Misalkan pernikahannya di hari Minggu Ya kalau Kelengkapan berkas Di hari Kamis atau Jumatnya Masih kita Masih bisa ya Pak ya Vicky tahu hal ini kapan? Dan apakah kamu enggak melakukan sesuatu Ketika tahu bahwa Oke yang harus kalian miliki adalah Berkas tersebut izin dari orang tua Kalina Sebenarnya gini Indra Ini kita tarik ke belakang dulu sebentar ya Bahwa secara general Maaf banget Ini aku harus ngomong Ini berarti buat pembelajaran ya Bukan buat menyulitkan Kalina Kalau kondisinya Kalina Maaf Sama papahnya Baik-baik aja Sebenarnya enggak seperti ini Indra Iya Gitu loh Ini kan karena kondisinya Ya aku enggak tahu kenapa Sebelum aku masuk Ya Kalina Sudah ada hal yang memang Kurang bagus komunikasinya Dengan papahnya Akhirnya kita kebingungan pada saat itu Kita harus ngapain Kita harus bagaimana Dan kalau aku Ya aku berevaluasi diri Dari kesalahan-kesalahan aku sebelumnya Gitu loh Aku secara pemberkasan Ini disaksikan sama Pak Ketua Kepala Kahwa juga ya Bahwa aku Udah menyiapkan semua N1, N2, N3, N4 Surat pengantar nikah Dari kecamatan Bekasi Selatan Aku udah lengkap Kalau dari aku Ya Pak Sekarang cuma dari posisinya Kalina Dan Kalina pun gini Jangan sampai ini masyarakat menilai Dan penontonan kopi viral Bahwa rumit banget sih Cuma kayak begitu simple Sebenarnya enggak rumit Yang bikin rumit situasi kita saat ini Kebetulan adalah Komunikasinya Itu aja Makanya tadi hari ini Alhamdulillah Nera Tapi di luar break Alhamdulillah banget Allah mendengar doa kita Gitu loh Papa bales tadi Oh ya Hari ini Papa bales W.A. aku Aku kan beberapa hari kemarin Kan aku tahu nih Kalau Papa itu lagi COVID kan Gitu loh Bahkan Papa Assalamualaikum Bagaimana kondisinya Hari ini Jika berkenan Saya silaturahmi ke sana Walaupun saya tahu Papa kan saat ini lagi isolasi mandiri Minimal Walaupun Ya anggaplah Papa di kamar Gitu loh Saya di depan ruang tamu Minimal Papa tahu Kedatengan kami gitu Nah ini Ini papanya Kalina Nah ini ada Ada W.A. nya Bahkan dia udah kasih nomor adiknya Kalina Bayu Nanti biar komunikasi ya Langsung sama Vicky gitu Amma Bayu Vicky gitu loh Alhamdulillah banget Ini Mungkin terbuka jalan Ini PR Bukan hanya Kalina Aku gak biarin Kalina berjuang sendiri Aku Insya Allah Aku mau perjuangkan banget Ya Semoga juga Papa cepat sembuh Aku pengen banget Papa tuh bisa hadir Nanti di pernikahan kita Andai kata misalkan Tidak bisa hadir Karena alasan kesehatan pun Papa bisa memberikan wali Dengan restu Restunya tuh penting banget Yang terpenting Sudah ada titik terang Kalau dari pihak Papa ya Kalina ya Tapi Di sisi lain Sebenernya bukan hanya Masalah keluarga aja Ketika Dua orang menikah ini Melibatkan banyak sekali pihak Apalagi mereka berdua Termasuk vendor Termasuk juga Sponsor dan lain-lain Aku malah seneng loh Mereka tuh Pak Mohon maaf ya Pak KUA Terima kasih loh Dibantu mereka dikasih Ya berarti Papa juga Pak Makasih mungkin Memang udah jalannya Tuhan ya Supaya mereka juga ada perjuangan Itu yang terpenting Supaya ini bisa menjadi Yang terakhir bahwa Kita menikah tuh Ya mungkin gak segampang itu Ada perjuangan Saat mereka Ntar di tengah-tengah punya masalah Mereka ngeliat ke belakang Perjuangan susah loh Untuk bisa sama-sama Semakin bisa memuatkan mereka Itu yang kita harapkan Nah bicara soal pihak-pihak lain Yang terlibat Kita juga ingin sekali mengundang Ini perwakilan dari Wedding organisernya Mbak Rina Yang sudah hadir juga disini Mbak Rina Selamat pagi Silahkan Mbak Selamat pagi Mbak Mbak siapa namanya Mbak Rina Mbak Rina Mbak Rina W.O Gagal nih Batal Gimana Pusing gak nih Ngurusin last minute banget Batalnya Pusing sih Karena semua W.O Pasti tahu ya Kalau udah 2-3 hari sebelum Acara Batal Pasti banyak yang Harus dikasih kabar Terutama vendor-vendor kan Dan juga Kayak misalnya baju Semua udah diukur Udah jadi Catherine udah belanja Udah beli daging Aduh itu Pasti akan repot sekali Tapi apakah sudah ada Keputusannya untuk diundurnya Sampai kapan Atau Bagaimana Mbak sekarang ini Ya untuk Kita sih sebenarnya Tetap kembali ke Dari KUA nya Makanya kan dikasih waktu Beberapa minggu ke depan Untuk venue juga kan Udah kita Kasih kabar Terutama venue sih Sebenarnya yang Yang kasihan banget Karena dia kan Mengosongkan Untuk tidak menerima orderan kan Nah jadinya Untuk venue nya sendiri Juga udah Kita cek Ada beberapa tanggal Di bulan Maret Yang masih kosong Jadi kita Udah gak bisa milih tanggal Tapi menyesuaikan Dari venue nya Mbak siapa namanya Mbak Rina Yang venue Mbak Dera Mbak Dera Maaf ya Mbak Dera Oke Mbak Rina maaf deh Ini Apa saja kerugian Yang kemudian Dialami oleh WO nih Karena Pembatalan pernikahan kemarin Lebih ke Waktu ya Mas Waktu Terus Kalau untuk WO sendiri sih Sebenarnya Untuk tidak Masalah Karena Di masa pandemi ini Juga memang banyak Yang beberapa Yang cancel mendadak Seperti misalnya Pengantinnya Kena covid Atau apa Jadi kami sih Sebenarnya udah terbiasa Cuma Ke logistik sih Sebenarnya Yang kasihan Tapi tetap Secara materi Pastinya ada Sejumlah uang Yang harus direlakan Untuk terlepas Mbak Boleh diberitahu jumlahnya Kalau jumlah sih Kalau memang Kalau jadi bisa Istilahnya Kalau digabung semua vendor Ya bisa ratusan juta lah Mas Oke Apakah karena itu Kemudian ada ini nih Ada ucapan menohok Dari pihak Wewani Mbak Rina Bukan yang memberikan statement Apa sih Kalau boleh tahu Mbak Rina Sebenarnya bukan menohok sih Maksudnya kan Ada beberapa vendor juga Yang Mas Vicky sama Mbak Kalina Itu milihnya tanggal cantik 21 02 21 Dimana Sebenarnya banyak orderan Dari klien-klien Untuk vendor kan Tapi Mereka memilih Untuk memegang Mas Vicky Jadi mereka menolak Beberapa klien Terus apa Statemennya apa Kalau itu dari WO Mbak Karena ya kan kaget dong Sebenarnya kalau kami sih Sebenarnya mendukung aja Mau apa namanya Kita bilangnya reschedule sih Karena memang kita belum Belum ada Untuk batal atau apa Karena kan memang Kembali ke surat Kebetulan yang mengurus surat itu Saya kemarin ke Bapak Untuk memberikan Apa namanya Dan saya juga yang memberikan kabar buruk sih Sebenarnya ke Mas Vicky Sama Mbak Kalina Bahwa Kalau sampai hari Kamis Kemarin Tidak ada Apa Ketersediaan ayahnya Atau tanda tangan Gak bisa Bapak penghulu Gak akan bisa ngirim orang Mas Vicky Aku mau tanya Sekarang Mas Vicky Jujur dari hati nih Apakah Mau melanjutkan Mengundurkan Atau membatalkan Pernikalan dengan Kalina Oke Vicky Tahan dulu Jawabannya saat lagi ya Jangan kemana-mana Tetap di Kopi Viral